Tanggal 19 Maret tahun 2024, Tanda Anak Allah Roma 8 ayat 1 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6 Hidup dalam roh, bukan di dalam daging. Ketika Tuhan menghadapi kematian, daging berkata, Bapak kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tetapi Yesus menyerah kepada roh, sehingga siap untuk pikul salib. Kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Buktikan dalam hidup kita, iman itu baik, tapi perlu dibuktikan lewat kehidupan kita. Tanda-tanda orang yang berjalan dalam roh, 1. Tidak hidup lagi di dalam dosa, 1 Yohanes 2 ayat 1 Ada dua macam dosa, dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut, 1 Yohanes 1 ayat 9 Selagi kita hidup, kita bisa melakukan dosa, tapi jangan lupa mengaku salah dan minta ampun sama Tuhan. 2. Hidup menjadi pembawa damai, 1 Yohanes 2 ayat 2 Tuhan adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Kita juga harus membawa damai, Markus 9 ayat 50 3. Jika kita menuruti perintah Allah, hidup dalam ketaatan, 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5 Matius 5 ayat 9 Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.